Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama aku Putri Celo hari ini aku akan ngasih resep terbaru yaitu kue sagu mutiara bahan-bahannya apa aja penasaran ikutin nah ini bahan-bahannya ada sagu ya sagunya yang warna merah sangat putih kayak gini dua bungkus terus ada kelapa kering maaf kalau disini enggak ada kelapa yang fresh jadi aku gunain kelapa kering sama gula putih jadi kalian bisa kalau kelapanya paling bagus pakai kelapa yang masih fresh ya oke cuma itu aja bahan-bahannya dan sekarang kita mulai adonin nah pertama kita tuan di mangkok terus kita rendam ya rendam dengan air biasa seperti ini terus kita rendam selama tiga atau empat jam biar dia lembek ya dan nanti kalau steamnya itu enggak terlalu keras biar cepat nah ini direndam selama tiga jam atau empat jam ya sampai lunak enggak berlalu lompak-lompak yang pasti lunak gitu oke nah setelah direndam ya selama tiga jam kayak gini nah rada udah empuk ya terus kita tipiskan terus kita taruh di mangkok gini terus kita adonin nah seperti ini kita adonin kita taruh garam sedikit ya garam gula putih gula putih ini sesukanya ya mau manis ya banyak tapi dikira-kira jangan jangan terlalu manis oke terus kita aduk-aduk dulu biar Atan ini nanti dikukus ya kenapa enggak enggak direbus dulu enggak usah karena kalau direbus itu nanti jadi dia tuh malah enggak terasa ini rasanya mutiaranya itu nah setelah itu kita tambahkan kelapanya kelapa kering kalau ada kelapa yang sansin yang fresh karena enggak ada jadi kelapa kering banyak dikitnya terserah ya seperti ini terus kita aduk ratan sampai semuanya ya seharusnya ini kurang gede kan tapi enggak papa anggap aja udah tercampur rata ya pokoknya diaduk rata semuanya semuanya rata oke anggap aja udah rata Nah setelah itu kita siapkan loyan atau tempat kayak gini ini karena enggak ada jadi aku pakai gini terus kita taruh mentega ya atau minyak sedikit terus kita taruh minyak ke dalam sini yang udah diaduk rata seperti ini terus kita ratakan ya cepat petin seperti ini terus kita kukus selama 20 menit sampai dia kelihatan yang matang gitu ya kalau udah matang tuh dia beningnya pastikan diri pagatin biar nanti teksturnya bagus juga pasti iris ya sebenarnya kalian bisa tambahkan gula jawa juga bikin gula jawa yang kental gitu kalau udah matang ditaruh atasnya ataupun kelapa tabur juga bisa ya jadi sesukanya ini simpel aja cuma buat majikan buat diisit kehabis makan Oke kita steam selama 20 menit nah ini udah menjadi ya kita masukkan sabunnya kita steam selama 20 menit oke nah ini udah matang ya udah di steam selama 20 menit dan ini masih panas nanti kalau udah dingin dan kita bisa iris ya tapi dimakan panas-panas itu enggak papa ini namanya kue mutiara sagu ya Oke selalu coba buat kalian ya nanti kalau aku nggak ngeris berarti ya karena ini multakasikan majikan jadi mungkin enggak aku video gitu kan selanjutnya biar hai 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 Yo hai 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 Hai